Intro Ya, keberhasilan daripada pemerintahan ekonomi Indonesia itu sangat bergantung daripada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah terutama terkait dengan PSUW atau PSUW, yang pertama. Yang kedua, bahwa kita mengapresiasi pemerintah gerak cepat juga untuk melaksanakan atau melakukan vaksinasi kepada masyarakatnya, yang memang dari ketersediaan stok dunia memang sangat berbatas juga vaksin ini dan saling kita berebut. Dan kita juga bawa wajib persidupan, ada putra bangsa putra seperti Pak Dr. Penawam yang telah melakukan menemukan vaksin di Tantara, yang tinggal tahap satu, tapi memang lama juga nih, untuk bisa diterapkan gitu. Harusnya ini bisa berimbingan antara vaksin dunia dengan vaksin di Tantara. Kalau vaksin di Tantara sudah oke, itu jangan ditahui Pak Antara. Karena tadi Pak Ferry dan Pak Arief sudah menyampaikan bahwa kalau para putra pasar ini cepat-cepat, terutama penghasil KDT terbesarkan di KD Jakarta, terus gawa barang, terus gawa barang. Ini yang harus dikembalikan lagi secara gerak cepat ke percayaan diri masyarakat. Bukan hanya pedagang yang diberikan kepercayaan diri, bahwa juga pembeli atau masyarakat itu percaya. Makanya mereka berani keluar, tapi kan ini baru setengah-setengah nih. Baru setengah-setengah, artinya baru berapa pasar kan begitu Pak? Kalau ini semakin diperkibat dengan memperkuat vaksin misalnya ada vaksin dari luar, yang kita tunggu tapi masih antri, lebih bagus itu vaksin di Tantara kita laksanakan dengan baik atau percepat kebijakan tersebut, akhirnya pemerata di seluruh Indonesia. Terutama penghasil-penghasil produk domestik bruto terbesar dari UNKM. Salah satunya itu adalah pembangun pasar. Nah, semakin cepat melakukan penanganan kopik ini dengan baik, semakin berhasilnya kita pemulihan ekonomi kita. Dimulai dari kota-kota besar. Baik-baik, San. Baik-baik, San.